Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduzubillah bismillah alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Berbicara atau menanggapi pertanyaan Tentang apa pentingnya ber-NU Untuk kalangan pesantren Pesantren itu adalah merupakan lembaga Tempat tinggal para santri Yang mencari ilmu di tempat itu Pesantren sebagai lembaga tempat mencari ilmu Masyarakat umat islam pada umumnya Itu ada yang menjalankan syariat islam Yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah Ada juga pesantren yang konsep ahlus sunnah wal jamaah Yang tidak bersumber kepada akidahnya Syekh Abu Hassan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi Bagi pesantren yang mengikuti akidah Syekh Abu Hassan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi Maka ber-NU atau mengikuti lembaga NU itu adalah Bukan hanya dianggap suatu hal yang menambah wawasan atau keilmuan berorganisasi Tetapi melihat dari latar belakang berdirinya NU atau didirikannya NU oleh ulama-ulama NU Maka pesantren itu adalah merupakan satu keharusan Seiring dengan tantangan Dengan bahkan ancaman Yang merusak tatanan beragama yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah Kemudian NU adalah latar belakang didirikan untuk mempertahankan Menjalankan bahkan mengembangkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah Maka itu adalah merupakan satu keharusan pesantren untuk menjadi pengikut nakhlatul ulama Bahkan bisa diartikan kalau pesantren yang latar belakangnya ahlus sunnah wal jamaah Yang mengikuti akidahnya Syekh Abu Hasan al-Asyari atau Abu Mansur al-Maturidi Bisa dikatakan itu adalah tempat masyarakat yang beragama Islam Yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah yang itu sifatnya mikro atau kecil Kalau NU itu adalah tempat umat Islam yang berakidah mengikuti akidahnya Syekh Abu Hasan al-Asyari Atau Abu Mansur al-Maturidi yang besar Jadi pesantren besar itu adalah namanya NU Pesantren atau Kiai yang menjadi pemimpin utama di pesantren itu Harus memberikan satu penjelasan-penjelasan pentingnya kita berorganisasi Pentingnya kita memahami tentang NU terutama sejarah didirikannya NU Kalau santri sudah tahu bahwa NU ini adalah didirikan untuk kemaslahatan umat Menyelamatkan umat dunia dan akhirat Maka otomatis lebih-lebih tantangan yang begitu besar Ancaman yang begitu banyak bagi kalangan-kalangan pengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah Santri akan semakin terdorong Akan semakin termotivasi untuk semakin memperkuat NU Karena pada sesungguhnya bukan NU yang membutuhkan kepada masyarakat Kepada pesantren, kepada santri Tapi santri, santri yang ada di pesantren yang membutuhkan NU Karena wadah yang terus akan memperjuangkan Kalau berbicara wadah apalagi organisasi kan otomatis Ruang lingkupnya NU bukan hanya Indonesia Bahkan sudah mendunia Ketika kita berbicara tentang keamanan Bahwa akidah kita ingin aman Ingin lestari Anak cucu ingin terselamatkan dari kesesatan-kesesatan Maka siapa yang mengganggu akidah ahli sunnah wal jamaah Yang membela dan yang diperjuangkan adalah NU Satu titik saja diganggu Maka yang berbicara dan akan membela Karena betul-betul kita merasakan Satu saudara dalam satu wadah Semuanya itu pasti akan membela dan akan teriak Pengalaman Pak Yai di pesantren Bagaimana caranya Sama Pak Yai untuk pada santri itu Mengenal dan memperkuatnya Kita ada pelajaran yang masuk kurikun Tentang ke NU-an Santri kami Diberi pelajaran materi ke NU-an Itu adalah setiap Seminggu sekali Bahkan di sekolah formal pun Seperti di SMP Di Alia Di SMK Setiap hari Jumat Wajib kumpul semua Sebelum masuk kelas Istiagosah Lalu disitu Ada khusus tentang Materi yang dibahas tentang Ke NU-an Bahkan Ya sekaligus Kita berupaya maksimal bagaimana Agar Anak-anak Santri-santri Yang tadinya adalah Tidak Merasa dirinya sebagai kader NU Dengan doktrin-doktrin Setelah paham itu adalah Betul-betul menjadi kader NU Lebih-lebih di pesantren kami Silahkan Asalnya dari mana Tidak dipermasalahkan Latar belakang kehidupan Tidak dipermasalahkan Meraknya apa saja Setelah masuk ke pesantren kami Ya Kita wajib mengikuti Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah Pulang dari pesantren Setelah jadi alumni Wajib Mengibarkan Bendera Nahdlatul Ulama Jangan takut Kenapa? InsyaAllah Asal bagus Menjelaskannya Asal dijalankan Konsep NU Baik secara Obudiahnya Ameliahnya Akidah dan lain sebagainya Tatanan kenegaraannya Saya yakin Tidak akan ada yang menentang Tidak akan ada yang Merasa dirugikan Dengan ajakan-ajakan kader NU Untuk diajak NU Minimal Walaupun tidak ikut Ya tidak akan mengganggu Karena pada prinsipnya Dalam kehidupan Bermasyarakat Beragama Berbangsa Dan bernegara NU itu Kan sudah punya Konsep yang disebut Dengan fikroh An-Nahdiyah Pola pikir NU Bagaimana kita berhubungan Dengan Sesama manusia Dengan Seagama Sebangsa Dan setanah air Dengan masyarakat sekitar Walaupun disitu Adalah terjadi perbedaan Beda dalam Partai politik Beda dalam Akidah sekalipun Beda latar belakang Dan lain sebagainya Kita sudah diatur Dengan fikroh Tawas sutiahnya Dengan fikroh Tasamuhiahnya Lebih-lebih Bagaimana kita ingin Mengembangkan Dalam segala bidang Ada fikroh Israhiya Fikroh Untuk semakin memperjelas Kemana arah Ada fikroh Manhajiya Kalau paham Lalu diamalkan Saya yakin Ketika pulang Dari pesantren Akan Memberikan manfaat Untuk dirinya Keluarga Masyarakat Bangsa dan negara Mereka yang menjaga NU Rata-rata Tidak tahu Belum apa-apa Sudah ditanamkan Benci Atau mereka Punya anggapan Bahwa NU itu Adalah organisasi Radikal Lebih-lebih Kelompok Yang Ideologinya Tentang Negara Berbeda Ketika NU Menyetujui Tentang Bentuk negara Ini adalah Darussalam Negara Damai Dengan Dijalankannya Negara Kesatuan Republik Indonesia NU Menerima Dasar negara Pancasila Karena Nilai-nilai Pancasila Tidak Bertentangan Dengan Nilai-nilai Pedoman Islam Yang ini Al-Quranul Karim Sementara Mereka ada Yang beranggapan Kalau tidak Dijadikan sistem Syariat ini Adalah Salah Pancasila Itu bikinan manusia Yang pasti banyak Kelemahan kekurangan Kita punya Quran Mereka lupa Pancasila itu Adalah Hanya Yang dijadikan Ideologi negara Yang mengatur Kerangka Kehidupan Berbangsa Dan bernegara Yang poin-poin Intinya adalah Jelas tidak menentang Kepada Al-Quran Nah sehingga Mereka akhirnya Tidak suka terhadap NU Maka berikutnya Adalah membenci Kita Caranya Berupaya untuk Memberikan penjelasan Saya selalu Menyampaikan Kemana-mana Kenapa yang menerima Dasar negara Pancasila Karena Pancasila Tidak menentang Kepada Nilai Al-Quranul Karim Satu ketuhanan Yang maesah Lihat Surat Al-Ikhlas Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Kulallahul had Dua Kemenusiaan yang ada Dan beradab Lihat Surat An-Nisa Ayat 135 Bismillahirrahmanirrahim Tiga Persatuan Indonesia Lihat Surat Al-Hujurat Ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim Kelima Keadilan Sosial Bagi seluruh Ayat Indonesia Surat An-Nahal Ayat 90 Bismillahirrahmanirrahim Innallah Hayat Murubil Ali Wal Ihsan Alhamdulillah Yang tadinya Kurang suka Membenci Menghina Setelah dijelaskan Ya Ada Implikasi positifnya Minimal Walaupun tidak ikut Tidak memberikan Satu asumsi Atau anggapan-anggapan Yang negatif Artinya kita berdasar Semuanya ada punya Dasar yang jelas Yang bisa dipertanggungjawabkan Sekarang bukan hanya berlangsung Justru menurut saya Semakin kuat Karena yang melatar Terbelakang NU berdiri Adalah yang pertama Agama Artinya bahwa Agama yang kita ikuti Dan kita cinta Adalah agama Islam Lalu Islam itu Kata baginda Rasulullah S.A.W Tidak hanya Satu warna Satu golongan Dikatakan Dalam sebuah hadis Ada 73 golongan Dalam hadis itu Ditegaskan Kulluha finari Illa wahidatan Semuanya itu adalah celaka Kecuali yang satu Yang akan selamat Baginda Rasulullah S.A.W Ditanya oleh sahabat Siapa itu yang satu Beri penjelasan aku Yang selamat itu siapa Jawaban baginda Rasul Siapa saja Orang mana saja Bajunya apa saja Yang mengikuti kami Dan mengikuti sahabat kami Dipertegas oleh Imam Tobroni Pengikut Nabi itu adalah Ahlus Sunnah Pengikut sahabat Nabi Ahlus Jamaah Ya Ali adalah Ahlus Sunnah Nah NU Ingin menyelamatkan Umat Dari kesesatan Baik dunia maupun akhirat Maka Harus Menjadikan Satu kekuatan Harus membentuk Satu kekuatan Karena Bagi masyarakat Yang tidak tahu Kadang-kadang Yang penting agama Yang penting Islam Dianggap semua Islam Itu adalah selamat Tidak NU ingin memperjelas Ingin mempertegas Kepada masyarakat Kepada umum Tidak asal agama Harus Islam Tidak asal Islam Harus Ahlus Sunnah Wajah Ma'ah Nah NU Karena tahu bahwa Banyak Gerakan Banyak aliran Kelompok Di luar Ahlus Sunnah Wajah Ma'ah Ini jangan-jangan Bagi yang tidak tahu Adalah asal ikut Maka NU Harus membentuk Wadah Untuk membuat Satu kekuatan Kekuatan itu Harus dibentuk Wadah Wadah itu kan Harus punya Tujuan yang jelas Maka NU Berperan penting Untuk agama Karena Memperjelas Terhadap masyarakat Agama yang akan Membawa kesalamatan Dunia Akherat Yang Islam Ahlus Sunnah Wajah Ma'ah Kemudian juga Kaitannya Peran dengan Terhadap negara NU sadar Bagaimana kita bisa Menjalankan Mengembangkan Kehidupan Baik beragama Bermasyarakat Kalau Tidak ada Satu tempat Yang namanya negara Dan bagaimana Kita bisa menjalankan Ibadah dengan baik Kita dengan sempurna Kalau negara itu Dalam keadaan Tidak aman Tidak nyaman Maka Sejak 1913 Ulama-ulama Ahlus Sunnah Wajah Ma'ah Sebelum terbentuknya NU Sudah berupaya maksimal Kita dijajah Tidak enak Sumber daya alam Yang Begini banyak Kaya Tidak akan bisa dinikmatkan Bagaimana kita bisa Mengusir Bisa melawan Terhadap penjajah Ya harus membangun kekuatan Harus membangkitkan Masyarakat Atau rakyat Indonesia Terus berupaya 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 Sejak 1911 Kan sudah lahir Ormas yang lain Yang namanya Sarikat Dagang Islam 1912 Sudah lahir Muhammadiyah 1914 Sudah lahir Al-Irshad 1923 Sudah lahir Persis NU Bertepah 1926 Kemudian adalah Sudah Menanamkan Upaya-upaya Memperjuangkan Negara Agar segera merdeka Maka terus setelah Berdiri-berdiri 1937 Mendirikan Majelis Islam Al-Indonesia Disitu adalah Bergabung Ayo Ormas Ayo Kekuatan Ayo Bersatu Kita Dengan bersatu Pasti akan Koko akan kuat Untuk mempertahankan Negara Untuk Menjadikan Bahwa Jati diri kita Ini adalah Sebagai Rakyat Indonesia Maka Alhamdulillah Berkat perjuangan Perjuangan-perjuangan 1945 Kita adalah Bisa merdeka Nah kita rasakan Setelah merdeka Ya Otomatis kan Kita bisa menikmati Minimal Terciptanya Rasa aman Tidak terganggu Kalau sudah rasa aman Ya seperti sekarang ini Kita umat Islam Mau Melaksanakan Ibadah Dimana Kapan Yang lain pun Kapan Dimana Silahkan Yang penting Toleransi Adalah Kita jaga bersama Jalankan bersama Perdamaian Dikedepankan Sehingga Adalah Walaupun beda Kita tetapi Tetap saling menghargai Tantangan Tantangan bagi pengurus Melihat kejarah Terus Pengurus NUH ini Sampai Dengan para saling Dengan baga Pendidikannya Bagaimana Masa depan NUH Supaya Lebih baik Ya Ya NUH itu adalah Sebuah organisasi Tantangan bagi pengurus Bagaimana Membawa Organisasi ini Adalah Dijalankan Secara Profesional Organisasi itu Ada ADIRT Organisasi ini Adalah Ada Aturannya NUH didirikan oleh Ulama NUH diperuntukkan Untuk Masyarakat Bangsa Dan negara Yang kita yakini Bahwa Ulama Mendirikan Sesuatu Bukan hanya Bisa dipertanggungjawabkan Secara Keilmuan Dan amaliyahnya Tetapi Kita Yakin Ulama Mendirikan Sesuatu Didasari Dengan ikhlas Dengan Lillahi Ta'ala Untuk Membawa Umat Menuju Kebaikan Bagaimana NUH Bisa Maju Bagaimana Pesantren Bisa Maju Kalau Tidak Dikelola Dengan Baik Maka Yang sering Kita Ungkapkan Kepada Para Santri Kepada Masyarakat Apa yang Disampaikan Oleh Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Al-haqqu Bilani Zomin Kodiyaglibuhul Batil Bini Zomin Kebenaran Yang Tidak Teratur Akan Bisa Terkelahkan Oleh Kebetilan Yang Teratur Kebenaran Yang Tidak Terorhanisir Akan Bisa Tersingkirkan Dengan Kebetilan Kebetilan Kemasyatan Kemasyatan Kesalahan Kesalahan Yang Terorhanisir Makanya NUH Harus Dibawa Dengan Cara Profesional Bekerja Di NU Jangan Sekali-kali Mengurusi NU Jangan Sekali-kali Orientasinya Adalah Uang Orientasinya Adalah Jabatan Penghargaan Tetapi Saya yakin Para Kiai Juga Pengurus-pengurus Adalah Paham Bersama Insyaallah Mengurusi NU Akan Mendapatkan Dengan Dasar Berjuang Di NU Ya Capek sih Pasti Capek Resiko Kita Bekerja Akan Mendapatkan Kalimatan Kesenangan Dunia Bahkan Yang Terpenting Adalah Kalimatan Kesenangan Di akhirat Dengan Diakuinya Oleh Para Ulama Diakuinya Oleh Para Kekasih Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Dianggap Jadi Santrinya Didoakan Kita Meninggal Dunia Ini adalah Dalam Keadaan Husnul Khatimah Insyaallah Dikelola Secara Profesional Lalu NU Tahu Kebutuhan Masyarakat Karena Ya Dalam ADART NU Bukan Hanya Berbicara Ideologi Bagaimana Agar Kuat Ya Otomatis Kebutuhan Masyarakat Apa Pendidikan Kesehatan Ekonomi NU Pun Harus Bisa Merespon Harus Responsif Terhadap Kebutuhan Kebutuhan Selesaikan Perutnya Umat Selesaikan Pendidikannya Umat Selesaikan Kesehatannya Umat Selesaikan Berbagai macam Kebutuhan Insyaallah NU akan Ya selama ini Alhamdulillah Kita mendapatkan Kepercayaan Organisi terbesar Dunia Semakin terus Diperbaharui Kekurangan Dipenuhi Apa yang menjadi Dorongan utama Diperkuat Saya yakin Yang tadinya Bukan hanya tidak suka Membenci NU Akan mendukung NU Karena NU Selalu Merespon Selalu Mengetahui Kelemahan Kekurangan Kebutuhan Masyarakat Lalu dipenuhi Dan diperbaiki Ya Begini Kita berhidmah Di NU Karena kan NU itu Adalah Bisa dikatakan Bisa dikatakan Sebagai Lumbung Atau Kebunnya Para ulama Rasulullah S.A.W. Bersabda Al-Barakatuh Maha Akabirikum Kita harus Tahu diri Bisa membaca Bismillah Dari siapa Kalau bukan Dari ulama Kita tahu Wajibnya Sholat Dari mana Kalau bukan Dari ulama Kita tahu Kewajiban Kita tahu Sesuatu itu adalah Haram dilaksanakan Dari mana Kalau bukan Dari para ulama Karena NU didirikan oleh ulama Lalu sekarang Yang menjalankannya pun Adalah ulama Tidak ada ceritanya Pimpinan NU Atau Yang menentukan Kebijakan di NU Adalah Bukan orang-orang Yang ngerti terhadap Agama Atau kalangan ulama Pengurus-pengurusnya Insya Allah adalah semua Maka kita Karena ulama itu adalah Sudah jelas Meraknya Ulama Apa yang Diverkamankan oleh Allah Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Innama Yaqshallaha Minhaibadihil ulama Hamba Allah Punya ilmu Ilmunya dipakai modal Atau dipakai alat Untuk Mendekatkan diri kepada Allah Betul-betul Takut oleh Allah Nah Orang-orang yang Sudah punya kebaikan-kebaikan Itu Yang dikatakan Barokah Barokah itu kan Ziyadatul Khair Tambah baik Semakin mendekatkan diri Kepada Allah Semakin mendekatkan diri Kepada orang yang Sudah mendekatkan diri Kepada Allah Maka kehidupan Pasti akan Semakin baik Semakin baik Semakin baik Rezekinya akan Semakin baik Anaknya akan Semakin baik Lingkungannya akan Semakin baik Itu yang Kita maksud bahwa Keberakahan kita akan Kita raih Dengan berkhidmah Di nahdotul ulama Ya Pesantren Pak Huzan Sekarang Ada Sudah Kalau yang keluarga Menjadi Pak Huzan 8 Pak Huzan 1 Di pusat Pak Huzan 2 Di daerah Di Balong Garus Selatan Pak Huzan 3 Pesantren Salaman Masih disuka resmi Pak Huzan 4 Pesantren Al-Faizin Masih disuka resmi Pak Huzan 5 Di daerah Cikajang Safinatul Faizin Pak Huzan 6 Bambangul Faizin Di Cisurupan Pak Huzan 7 Mukhtarul Faizin Masih disuka resmi Pak Huzan 8 Pesantren Quran Itu masih Di daerah Sukaresmi Ini proses Pak Huzan 9 Pak Huzan 10 Pak Huzan-Pesantren Al-Faizin Dan berbicara Pahuzan Pasti NU Berbicara Pahuzan Adalah NKR Harga Mati Karena berbicara NU itu Berbicara Pahuzan Bagaimana disitu adalah Mengibarkan tentang Nilai-nilai Akhidah Halus Sunal Wajah Ma'ah Nilai-nilai Tentang NU Nah kemudian Keberadaan sekarang Alhamdulillah Wasyukur Alhamdulillah Barangkali Hanya satu kekuatan Kami adalah Bersatu Padu Semua keluarga Beserta alumni Dan masyarakat Ya kepercayaan Dari masyarakat Menambah Santri yang ada Terutama di Pahuzan Pusat Ya kurang lebih Sekitar 1.300 Sampai 1.500 Kemudian disitu Mendirikan satu lembaga Ya lembaga pendidikan formal Ada SMP Ada SMK Ya kurang lebih Mendirinya sekitar 2.500 Kemudian di Pahuzan-Pahuzan Yang lainnya pun adalah sama Terlepas dari Kekurangan kelemahan Kita terus berupaya Bagaimana perbaikan Perbaikan-perbaikan Yang ini adalah Titipan amanat dari orang tua Silahkan bikin Silahkan dirikan Tapi untuk 5.100 umat Kita didikan sekolah Kita sangat Tidak Apa namanya Tidak berani Kalau sampai Dikatakan bahwa Sekolah yang kita didikan itu adalah Ujung-ujungnya cari duit Atau bisnis Amanat dari orang tua Bagaimana sekolah Bagaimana sekolah memperkuat pesantren Bukan gara-gara sekolah Pesantren jadi rusak Jadi hancur Karena yang pokok itu adalah pesantren Sekolah harus memperkuat pesantren Sehingga jangan sampai bertentangan Antara misi pesantren dengan sekolah Maka di kami sekolah Ada pelajaran tentang KN1 Di kami di sekolah ada khusus waktu pendoktrinan tentang KN1 Jangan sampai guru-guru yang ngajar Atau komponen lain yang datang di sekolah itu adalah menentang terhadap visi misi Pondok pesantren Terima kasih Kepada tim Apa namanya Media center PWM Jawa Barat Yang telah mewawancarai saya Mohon maaf Dalam penyampaian Atau memberikan jawaban yang Barangkali Banyak kekurangan Banyak kelemahan Itu ya Karena keterbatasan saya Dan barangkali mudah-mudahan Ada yang baik Ada yang benar Mudah-mudahan manfaat Untuk kepentingan keluarga besar NU Juga untuk kepentingan Umat Islam Dimanapun berada Terima kasih atas segala perhatiannya Kepada siapa saja Yang menyimak dan mendengarkan Mohon maaf Atas segala kekurangannya Wallahul muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.